Komitmen Makassar menjadi kota ramah disabilitas ditunjukkan dengan mendorong program masjid ramah disabilitas. Bahkan untuk semua rumah ibadah. Kepala bagian kesejahteraan masyarakat, keserah, Makassar Muhammad Syarif mengatakan kondisi masjid saat ini belum sepenuhnya memenuhi syarat ramah disabilitas. Padahal kata dia, masjid sama dengan tempat pelayanan publik. Dengan minimnya ketersediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, kata Syarif akan perlahan dibenahi pemerintah kota. Dia mencontohkan jalan masjid yang harus memiliki jalur miring, ketersediaan jalur inklusi, ruang khusus, hingga ketersediaan kursi roda bagi jamaah. Lebih lanjut ini juga ditindaklanjuti lewat surat permohonan ke seluruh masjid-masjid agar konsep ini bisa sepenuhnya diadopsi. Kata dia, penganggaran dari bagian keserah tidak dilakukan sebab pengelolaan biasanya dilakukan oleh pengurus-pengurus masjid. Bahkan kebijakan ini akan menyentuh di seluruh rumah ibadah. Sementara itu, wali kota Makassar, Mohram dan Pomanto sebelumnya telah menyampaikan Makassar telah memiliki rencana aksi daerah, RAD, yang konsen terdahadap disabilitas. Ini membuat Makassar selangkah lebih maju dibanding daerah-daerah lainnya di Indonesia. Komitmen ini juga membuat Makassar ditunjuk menjadi tuan rumah dalam pergelaran ASEAN High Level Forum bagi kalangan disabilitas.